Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Bose tau gak sekarang masuk ke musim penghujan ya? Setelah kita kemarin panjang mengalami El Nino, nah sekarang bagi para Bose petani semua tentunya bersiap-siap nih untuk memasuki tantangan baru di musim penghujan. Nah kita tau nih, ketika musim hujan datang, artinya tantangan di budaya pertanian, artinya khususnya cabai kita bicara, banyak sekali tantangannya yang sangat berbeda di musim kemarau. Kita ambil contoh, banyak sekali terjadi layu yang menyebabkan tentunya 50-60% kegagalan petani di musim hujan karena layu. Nah apa aja layu yang terjadi di musim hujan? Simak video selengkapnya setelah intro yang satu ini. Oke lanjut Bose, nah yang pertama penyebab layu pada tanaman cabai. Pertama karena nematoda ya. Nah nematoda ini dia cacing tanah dalam bentuk mikroskopis yang tentunya akan menghambat pertumbuhan sehingga nutrisi yang diserap itu tidak bisa tersalurkan ke jaringan-jaringan tanaman seperti buah, daun, sudut fotosintesis, dan batang, serta cabang-cabang tanaman ya. Sehingga ketika nematoda ini menyerang tanaman melalui akar, tanaman tidak mampu hidup dan akhirnya layu dan mati seperti itu. Nah yang kedua nih, yang paling parah dan banyak sekali kejadian di lahan-lahan di Indonesia ya. Nah yang kedua ini adalah layu fusarium. Nah layu fusarium ini sebetulnya efek dari serangan sekunder ya. Jadi artinya masuknya fusarium ke dalam tanaman itu karena adanya lubang-lubang jaringan tanaman yang disebabkan oleh nematoda. Nah ketika lubang-lubang tanaman itu terbentuk, maka cendawan fusarium ini masuk ke dalam tanaman. Nah itulah yang menyebabkan ketika cendawan masuk ke dalam tanaman, tanaman tidak mampu lagi berproduksi secara maksimal karena terhambat secara fotosintesis. Jaringan pengangkut tanaman pun terhambat karena adanya cendawan ini. Nah gejala fusarium yang bisa kita amati secara kasat mata yaitu adanya semacam busuk pada pangkal batang di bawah ya. Hampir mendekati akar. Biasanya bisa kita analisis secara kasat mata dengan cara mematahkan batang tanaman. Lalu disitu ada semacam terjadinya pembusukan pada batang bagian bawah tanaman. Nah kemudian penyebab layu pada cabai berikutnya adalah karena serangan bakteri. Bakteri ini berupa bakteri dengan jenis Pseudomonas solaracearum. Biasanya gejala yang bisa kita lihat itu tiba-tiba tanaman mengalami layu yang sangat mendadak mulai dari paling ujung pucuk sampai bawah. Tadi ada tiga penyebab layu pada tanaman cabai ya. Pertama karena nematoda, kedua karena layu fusarium, ketiga karena layu bakteri Pseudomonas. Oke gimana solusinya nih yang bisa kita tawarkan? Oke yang pertama karena nematoda. Kalau kita lihat nematoda ya, nematoda sekarang mungkin sudah ada banyak produk-produk yang beredar untuk menanggulangi peserangan nematoda ini ya. Namanya nematosida. Nah nematoda ini banyak sekali beredar ya di pasaran. Nanti bosnya bisa mengaplikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan setiap produk ya. Nah kemudian layu karnafusarium. Layu fusarium ini juga sudah banyak cara penanggulangannya dengan memberikan fungisida dengan bahan aktif tertentu. Kita ambil contoh fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida ya. Kita ambil contoh kopsi 77. Nah kopsi 77 ini juga mampu menghambat atau menekan serangan fusarium pada tanaman. Sehingga bisa menekan gejala tular pada tanaman. Kemudian yang ketiga karna layu bakteri. Nah bakteri sendiri ini memang agak sulit ya untuk cara penanggulangannya. Sebetulnya sudah ada yang namanya bakterisida. Hanya ada bakterisida hanya mungkin penggunaannya ini sangat jarang atau mungkin bahkan sulit didapat sekarang ya. Dulu pernah ada bakterisida yang bisa digunakan cuma akhir-akhir ini ternyata ada ketentuan yang kita tidak membolehkan atau melarang penggunaan bakterisida yang berlebih. Karena akan efeknya merusak kepada struktur tanah atau kesuburan tanah seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara penjagaan secara preventif ya. Oke bosnya kita tahu sendiri ya bahwa setiap cendawan atau setiap penyebab layu setiap bakteri itu tentunya sangat menyukai kondisi tanah yang masam ya bosnya. Nah biasanya semakin tanah masam semakin banyak patogen cendawan yang akan tumbuh di situ. Nah terus bagaimana solusinya? Solusi yang bisa kita tawarkan dengan memberikan pemberian kapur tanah atau dolomit ya. Nah apa fungsinya kapur tanah atau dolomit? Sebetulnya sangat simpel. Ketika tadi tanah masam berarti PR kita itu untuk bagaimana menaikkan pH tanah menjadi netral ya. Nah cara menaikkan tanah menjadi netral yaitu dengan cara pembelian dolomit tadi itu. Nah ketika tanah sudah netral maka disitu cendawan atau bakteri itu tidak mampu hidup sehingga tanaman akan tumbuh secara maksimal dan ketika kita beri pupuk, beri nutrisi, nutrisi akan diserap oleh akar dengan optimal ya sehingga tanaman bisa sehat tentunya bosnya. Oke bosnya tadi 3 poin faktor penyebab layu pada tanaman cabai ya. Bagi bos yang punya argumen lain atau punya tembahan lain bisa ditulis di kolom komentar ya bosnya untuk melengkapi video ini. Oke itu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Nanti akan kita bahas pembahasan lebih menarik lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya semoga bermanfaat. Salam halo bosnya. Terima kasih telah menonton!